Bahas Corona, reflay Harun kritik PSBB DKI yang baru berlaku tanggal 10 April 2020 yang mati sudah banyak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota akan berlangsung mulai Jumat tanggal 10 April 2020. Dilansir Tribunwo.com, hal tersebut mendapat kritikan dari sejumlah pihak, satu di antaranya pakar hukum tata negara reflay Harun. Ia menganggap, PSBB yang tak kunjung diberlakukan akan menyebabkan peningkatan angka kematian akibat virus Corona. Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club ILC, selasa tanggal 7 April 2020, reflay Harun menyatakan undang-undang penanganan virus Corona terlalu birokratis. Ia menilai, alur undang-undang tersebut terlalu berbelit-belit untuk dilakukan dalam kondisi darurat seperti wabah virus Corona. Undang-undang Permenkes nomor 9 tahun 2020, terlalu birokratis menurut saya, kenapa, ucap reflay. Karena pernyataan PSBB lagi-lagi hanya PSBB itu harus diajukan dulu oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota. Terkait hal itu, reflay lantas menyinggung perjuangan Anies Baswedan untuk mendapatkan izin PSBB dari Kementerian Kesehatan. Ia menyebut Anies Baswedan diharuskan melengkapi data sebelum bisa menerapkan PSBB di DKI Jakarta. Dan disertai data-data dan lain sebagainya, konon sebanarnya DKI datanya belum lengkap, kata reflay. Terima kasih telah menonton!